Setelah itu terjadi gempa di wilayah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara pada selasa pagi. Dari hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa bumi ini memiliki parameter update magnitudo 6,7. Gempa bumi ini dirasakan di kota Kepulauan Sanguhe hingga Manado. Gempa ini tidak berkontensi tsunami. Epicenter gempa sendiri terletak di laut pada jarak 97 km arah barat laut kota Melongmuwane, Sulawesi Utara pada pendalaman 56 km. Gimbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan selalu memantau informasi dari BMKG melalui Facebook, aplikasi info BMKG, dan Twitter. Dan gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami. Sampai update pukul 8 Wita sudah terjadi 4 kali gempa susulan. Masyarakat bimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruhi oleh isu yang tidak dapat dimenang jawabkan kebenarannya. Terima kasih telah menonton!